Intro Hai Infomania, selamat datang kembali di channel ini Dalam sebuah riwayat, katakan jika Nabi Sulaiman AS memiliki sebuah cincin yang merupakan mukzizat yang diberikan Allah SWT Menurut kisahnya, Nabi Sulaiman mendapatkan kekuatan atau mukzizat yang memungkinkan dirinya untuk memerintahkan setan dan berbicara dengan binatang Cincin Nabi Sulaiman AS merupakan salah satu mukzizat yang diberikan Allah padanya Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan di jari tangan dengan seizin Allah SWT Maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awat Dan dalam sekejap, seluruh alam berserta isinya tunduk di bawah perintahnya Cincin ini, banyak yang menamainya sebagai Solomon Ring Orang Arab sendiri menamainya cincin ini dengan Hatam Sulaiman Cincin ini adalah salah satu benda paling dicari umat manusia hingga hari ini Tentaran termuat dalam berbagai literatur suci Namun, begitu lamanya manusia mencari cincin ini tak pernah ditemukan Lalu, sebenarnya seperti apa cincin satu ini dan benarkah ia memang ada? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan kita muat dalam ulasan 5 fakta cincin Nabi Sulaiman AS Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Agar infomania tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Yang pertama, kita ada bentuk cincin Sulaiman Sebenarnya, ada dua kepercayaan yang beredar tentang cincin ini Versi pertama mengatakan jika cincin tersebut memiliki empat sisi yang masing-masingnya tertuliskan kata-kata tertentu Salah satunya adalah puji-pujian kepada Allah dan ada juga yang bertuliskan Muhammad adalah hamba dan rasulnya Semua tulisan ini ditulis dalam bahasa Arab Versi kedua atau bisa dibilang versi Yahudi Mengatakan jika cincin ini berbentuk heksagram yakni berbentuk segi enam lancip Kemudian dari bentuk ini diadopsilah menjadi bintang Davidnya orang-orang Yahudi Di antara kepercayaan tersebut yang mana bentuk yang benar Semua kembali kepada perspektif dan kepercayaannya masing-masing Kekuatan Cincin Nabi Sulaiman yang Menggelegar Banyak orang yang meyakini cincin Nabi Sulaiman AS memang mempunyai kekuatan dan kapabilitas yang menakjubkan Tapi tentu saja tanpa asa jen Allah cincin ini bukan apa-apa Dalam riwayat disebutkan kalau Nabi Sulaiman AS dapat menguasai setan, jin, manusia, hewan, bahkan angin Tidak cuma itu, melalui cincin yang sama, Sulaiman AS juga diberkahi dengan kebolehan untuk berbicara Tidak hanya dengan manusia, melainkan dengan bangsa jin dan binatang Cincin ini sendiri tidak pernah dilepas dari tangan Nabi Sulaiman Oleh sebab itu, dalam rentang waktu yang amat lama, Nabi Sulaiman AS dapat menguasai dunia Nabi Sulaiman yang kehilangan cincinnya Pernah ada sebuah cerita tentang Nabi Sulaiman AS yang pada akhirnya kehilangan cincin baharganya Hal tersebut terjadi ketika beliau tengah melakukan sesuatu dan kemudian melepaskan cincin tersebut Tanpa banyak kata, sesosok jin yang ternyata mengincar benda bertuah itu kemudian berhasil mencuri cincin tersebut Seketika, jin yang menyamar menjadi Sulaiman benar-benar berhasil menguasai dunia Sulaiman asli saat itu langsung jatuh dan menjadi rakyat biasa yang harus hidup serba kekurangan Kondisi ini menurut riwayat dialami oleh Nabi Sulaiman AS selama hampir 40 hari Nabi Sulaiman mendapatkan cincinnya kembali Begitu kehilangan cincinnya, Nabi Sulaiman AS yang asli menegaskan pada semua orang jika dialah Nabi Sulaiman Tapi tak seorang pun percaya lantaran Sulaiman menurut mereka tengah berada di singgah sananya Singkat cerita, akhirnya ada satu orang yang menyakini jika sosok yang tengah jadi raja sekarang adalah jin yang menjelma menjadi Nabi Sulaiman Kabar ini pun sampai kepada si pencuri cincin Kemudian dengan ketakutan, ia langsung melepas dan membuang cincin tersebut ke lautan Lalu Nabi Sulaiman yang asli berhasil menemukan cincinnya Akhirnya, Nabi Sulaiman kembali berkuasa Cincin Nabi Sulaiman adalah salah satu benda bersejarah yang diyakini keberadaannya Banyak orang-orang yang mencarinya, namun hampir tak pernah ada yang bisa menemukan Jangankan menemukan, jejak-jejaknya saja tidak pernah didapatkan Banyak yang percaya jika cincin ini ada di dalam sebuah kotak yang bernama tabut perjanjian Kotak ini sendiri masih dalam pencarian sampai sekarang Tak hanya berisi cincin, konon, kotak ini juga berisi tongkat Nabi Musa AS Memang susah untuk dipercaya, tapi cerita tentang kehebatan Nabi Sulaiman ada dalam banyak kitab Termasuk kitab Arquan Terima kasih telah menonton!